Assalamualaikum bunda, Assalamualaikum bunda, setiap permasalahan ada hikmanya, Islam itu penuh cinta. Ini tau gak sih lucu? Coklat di kulun sambil gigit kuku. Ajeb. Assalamualaikum ya teman-temanku. Ini mantap. Ini harus kita contoh nih. Balas gak? Balas gak? Bang ngapain bang? Ngapain tuh? Ente celananya tuh kalo bisa kayak aneh nih. Ini aneh-aneh ente sekarang mau. Ente diri dah. Astaghfirullahaladzim. Kurang ya? Apaan ente baju koko di begini-beginiin? Ya di iket gitu loh di kancing. Celananya ente digulung, celananya ente digulung. Takutnya pada kena kotor-kotoran tuh. Tuh nanti ente. Ah aneh suka tuh sama ente. Nah aneh mah. Ente cakep. Itu dia. Bang ini tren baru bang. Tren bukan tren baru ini. Apa ya? Ane kan kemarin abis dari kajian tuh aneh tuh. Masya Allah. Ini sunah rasul. Aneh lo tumbuhin jenggot nih. Jenggot sampe dada. Nalo. Panjang banget. Apa ini? Ini ada bang. Abang mana? Iya. Aneh lagi tumbuhin aneh. Baru mula ibangnya. Ente semua belum pada ngikutin sunah rasul yang bener ya kali ya? Ya. Emang harusnya gimana bang? Emang emang ngerti? Emang emang ngerti? Emang emang ngerti? Sal. Ngerti banget dong. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Apa lagi Neri? Ibut lagi hari. Ibut lagi hari. Apa ini pagi-pagi? Ini nih bunda. Bapak. Ini aneh gak suka nih sama orang-orang kayak begini nih. Kenapa emangnya? Kagak belajar bunda. Kita kan di Assalamualaikum bunda ini udah lama ya. Iya. Masa kagak belajar celana lah sampe kena-kena tanah di golong dong. Iya. Gumber tuh celananya naik. Iya. Iya. Sunah rasul. Masya Allah. Masya Allah. Isbal mungkin kayaknya. Isbal bang. Dalam Islam itu memang Isbal ini dianjurkan. Tapi bukan berarti menyalahkan. Tuh. Tapi jangan nyalahin bang kalau tadi bang damar gitu. Apa? Gimana gimana? Celananya panjang. Iya. Jangan disalahin. Lah tapi dia kan gak ngikutin sunah rasul. Gak apa-apa begitu juga. Ganti aja bunda nih ganti lah. Eh. Ganti-ganti celana yang digulung aja nih. Nih rasul nih gak maksa. Betul. Rasul tuh datang dengan ajakan akhlak. Nasihat dan dipaksa-paksa orang yang bang damar ya. Terus angkat kebanjiran bang damar. Gimana? Bapak Meldi kok gitu. Saya cuma berusaha untuk menyampaikan kebenaran bunda. Iya dan. Nah. Mendingan kita tanya deh nih. Kita bahas nih. Sebenernya tuh. Nabi Muhammad SAW tuh mengajarkan umatnya kebaikan itu seperti apa sih. Iya. Biar jelas ya Arohim ya. Setuju. Jadi Bang Meldi jangan. Iya. Apa? Eh dia gak selesai ngomong. Jangan dong. Selesain dong jangan apa. Gak asik. Ini diantaranya mengajak kebaikan bagus. Tapi jangan merasa dirinya paling benar. Iya. Menyalahkan yang lain. Nah. Kita bahas hari ini ya bunda ya. Assalamualaikum bunda. Waalaikumsalam. 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 Hari ini nih saya penasaran nih sama yang namanya ajaran kebaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Takutnya saya salah. Jadi tema kita pada pagi hari ini adalah Nabi Muhammad SAW adalah teladan umat di muka bumi. Kita akan membahas bersama Bunda Nada dan Bunda Lisa. Ada juga teman-teman dari Arrohim. 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 Ente bagus selananya begitu ente. Bagus ya. Ya. Bunda kita lanjutin. Jadi gimana nih bunda? Seperti apa sebenarnya Nabi mengajarkan kebaikan kepada umatnya? Baik Masya Allah. Izin Bunda Nada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wa rahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wa salatu wassalamu ala man la nabiya ba'dah. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin. Allahumma salli wa sallam. Ibn alhamdulillahu ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ilayumil qiyamah. Wa ba'da tahiyyah. Qala ta'ala fi ayatihi l-karima. A'udzubillahimina shaytanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah katakan dalam Al-Quran Muhammadun Rasulullah. Nabi Muhammad itu adalah utusan dari Allah subhanahu. Punya empat sifat. Yang pertama sidik. Apa tuh sidik? Jujur. Dari ucapan dan perbuatannya. Itu sifat wajib bagi Rasul. Sifat wajib bagi Nabi. Rasul itu mengajak umatnya untuk melakukan kebaikan dari pertama. Nabinya pun jujur, sidik. Dalam ucapan dan perbuatan. Yang pertama sidik. Yang kedua tablik. Apa tuh tablik? Menyampaikan apa yang menjadi risalahnya. Pemimpin menyampaikan apa yang menjadi aspirasi umat atau rakyatnya. Yang ketiganya amanah. Tidak kianat apa yang jadi umat. Tidak kianat kepada menjadi rakyat. Yang keempatnya fatonah. Apa tuh? Cerdas. Pinter orangnya. Ini sifat yang dimiliki oleh Rasulullah SAW. Mengajarkan kepada umatnya untuk mau memeluk agama Islam. Untuk mengikuti ajaran baginda Nabi Muhammad SAW. Nabi tidak hanya melakukan dengan empat sifat tersebut bang. Didukung dengan. Nabi sukses membawa risalah ke Nabi-an. Karena didukung dengan para sahabatnya. Ada Abu Bakar. Sidik. Ada Umar. Bin Khotob. Ada Usman. Bin Afan. Ada Ali bin Abi Talib. Begitu pula kita ingin menjadi pribadi yang lebih baik. Cari teman-teman. Cari golongan. Cari lingkungan. Yang membawa kita kepada kebaikan. Oleh karena dengan teladan itulah. Banyak umat yang berbondong-bondong. Karena melihat akhlak daripada baginda Nabi Muhammad SAW. Rasulullah SAW. Rasulullah SAW. Tetangga nyuruh isinya masak. Banyakin kuahnya bagiin sama tetangga. Kita kan lain. Boro-boro berbagi sama tetangga. Tetangga punya nikmat dikit. Nge-repot. Betul? Betul? Betul. Tangga beli gorden baru. Mengek seminggu. Baru punya gorden doang Bang. Gimana punya mobil baru. Asma. Asma. Jadi saya merasa berdosa nih sama teman-teman dari Arohimis. Bagus banget. Kalau Bang Melek itu merubah. Ingin menjalankan sunnah yang diajarkan oleh baginda Rasul. Tapi jangan menyalahkan orang lain yang mungkin belum sempurna ketika menjalankannya. Iya. Soalnya itu saya seperti ingin menggurui. Padahal ilmu saya baru segitu-segitunya aja tuh Bunda. Pantesan mereka semuanya tidak ada yang nurut ya. Udah lah Pak Melki tadi. Apa nggak nurut ya tadi ya? Enggak. Nurutnya terpaksa ya. Iya Bunda. Maaf ya. Terutama Damar. Damar udah sempet nurutin tuh. Gulung-gulung kakinya. Tapi saya mungkin caranya salah ya Bunda. Gulung kakinya apa gulung kecelananya? Eh gulung kecelananya dong. Eh gulung kecelananya dong. Gulung kakinya sampai leher kakinya Damar. Gulung. Gulung. Gulung.